Seorang santri asal Rembang, Jawa Tengah meninggal dunia usai terjatuh dari atas truk. Korban saat itu mempertahankan tas miliknya yang akan dirampas oleh orang tak dikenal atau anak pang. Korban menumpang truk bersama dua rekannya yang lain saat akan kembali ke pondok pesantren di Bojonegoro. Mohamad Anik di antara tiga santri asal Rembang, Jawa Tengah terjatuh dari atas truk yang ditumpanginya di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Pertigaan Labu Merah, masuk Desa Taun, Kecamatan Kaserman, Kau Faten Ngawi pada minggu petang. Korban terjatuh saat mempertahankan tas miliknya yang akan dirampas oleh anak pang. Pemuda 17 tahun santri asal Desa Bangunrejo, Kecamatan Pagotan, Kau Faten Rembang meninggal dunia, sementara dua rekan korban lainnya selamat. Kejadian bermula saat korban bersama dua rekannya akan kembali ke pondok pesantren di Bojonegoro dari Kediri dengan menumpang truk yang dikemudikan oleh Mohamad Subekan, 49 tahun, warga Desa Payaman, Kecamatan Ngerau, Kau Faten Bojonegoro. Sesampainya di lokasi kejadian, tepatnya di Lampu Merah Pertigaan Tahun, truk yang ditumpanginya dinaiki oleh pengamen anak pang. Sempat terjadi keributan antara tiga orang santri dengan kedua orang itu di atas truk. Korban yang saat itu mencoba mempertahankan diri saat akan dirampas tasnya, kehilangan kontrol dan terjatuh dari atas truk yang sedang berjalan. Mengetahui korban terjatuh, kedua pengamen berusaha kabur hingga akhirnya berhasil diamankan petugas dibantu warga. Tadi anak pangnya naik, terus saya mau turun sama semuanya. Mau turun, anak pangnya langsung dipegang sama misu-misu berkata-kata kasar di larang turun. Oh, dipaksa untuk naik terus gitu? Iya, mau ditotong mungkin. Terus? Terus ini sama dia jatuh. Jatuh itu, terus itu yang satu tewas itu? Iya, saya kan nggak jatuh, saya nggak dipigali, saya tahu semuanya. Itu rencana mau diambil tas, apa bagaimana? Yang mau diambil HP sama tas. Bapak gimana tersebut? Ada anak bodohan, ingin minta-minta naik, ya saya berhenti. Terus sama naik, nah disitu tuh, akhirnya kita tidur. Kelabu Merah, Kelabu Merah, kenapa? Ngunggak, itu putaran. Akhirnya nggak tahu saya. Terus ketahunya? Tahunya terjaduh. Terjaduh gitu ya Pak? Terjaduh ya. Tahu terjaduh itu apa yang Bapak lakukan tadi Pak? Saya berhenti. Saya lalu berhenti, terus itu kan lari. Anak pangku lari. Saya bunuh. Sementara itu, kedua pengamen atau anak pang yang diamankan petugas adalah Moh Alwi Sihab, 21 tahun, dan inisial WZ, 15 tahun, keduanya warga Sidoarjo. Kepada petugas, mereka mengaku tidak melakukan perampasan tas milik korban. Tas korban dipegang agar korban tidak terjatuh. Saya nggak tahu om ya, saya belum sampai atas. Terus yang narik siapa itu? Yang narik-narik tas itu? Itu om. Teman kamu itu? Iya om. Mau ambil apa? Nyelamatin om, saya nggak. Nyelamatin om, ambil uang sama itu. Tidak, saya mau ambil uang sama itu. Kedua pengamen tersebut oleh petugas digelandang ke kantor Satreskrim Polres Ngawi. Sementara jenazah korban oleh petugas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Suroto Ngawi. Petugas juga mengamankan truk berikut sopirnya yang ditumpangi oleh korban ke Mapolres Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.